Intro Cerita yang menarik akan membuat konsumen memahami produk apa yang kamu jual Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku Kali ini saya akan bahas buku Building a Story Brand karya Donald Miller Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya Caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini Buku ini membahas bagaimana cara membuat cerita yang bagus untuk menjelaskan usaha atau produk apa yang kamu jual Setiap orang pada dasarnya suka cerita yang menarik Cerita memiliki peran penting dalam hidup manusia Dengan cara yang tepat, kita bisa membantu konsumen dalam memahami apa yang kita jual Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini Pertama, membangun cerita produk yang menarik Di era sekarang, kamu mencari segala suatu pasti via internet Oleh karena itu, penting membuat website yang jelas untuk menjelaskan siapa dirimu, apa yang kamu tawarkan, dan kenapa konsumen harus memilih kamu daripada merek yang lain Tiga pertanyaan ini sangat penting untuk membantu konsumen memahami perusahaan dan produk apa yang kamu jual Pasti dong kamu pernah melihat website yang secara tampilan menarik, tapi kamu nggak tahu website apa itu Nah, kalau sudah begitu, konsumen bisa dengan cepat langsung pindah dan cari website lain yang sejenis Penulis menawarkan kerangka pikir untuk membuat sebuah cerita bagi perusahaan atau produk kamu dengan menarik A character has a problem and meets a guide who gives them a plan and calls them to action that helps them avoid failure and ends in success Artinya, seorang karakter memiliki permasalahan dan bertemu pemandu yang dapat memberikan mereka sebuah rencana dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu untuk mencegah mereka menemui kegagalan dan berakhir sukses Ini adalah kerangka pikir dalam membuat cerita yang menarik Sebuah cerita pasti dimulai dengan toko utama Nah, toko utama ini adalah konsumen Coba cari tahu siapa mereka, apa yang mereka inginkan Cerita biasanya dimulai dari apa yang diinginkan oleh toko utama Lalu sepanjang cerita, berisi perjalanan hingga akhirnya kita tahu apakah toko utama mendapatkan apa yang dia inginkan atau tidak Jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah menemukan masalah Toko utama berada dalam masalah dan produk atau jasa yang kita tawarkan akan membuat hidup mereka menjadi lebih baik Fungsi kita adalah sebagai pemandu Kita bukanlah toko utama Namun kita punya peran penting dalam memastikan toko utama yaitu konsumen kita Untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi Jangan lupa juga, penting agar kita bisa memastikan Kalau konsumen harus segera mengambil tindakan agar masalahnya bisa diatasi Hingga akhirnya, tindakan yang konsumen ambil dapat menghindarkan dirinya dari kegagalan dan berakhir pada kesuksesan Kedua, menjawab kebutuhan konsumen Konsumen pada dasarnya ingin dimengerti, khususnya soal masalah yang mereka hadapi Inilah tugas kita untuk memberikan solusi atas masalah yang mereka hadapi Sebuah cerita yang menarik biasanya butuh antagonis Tokoh atau karakter yang harus dihadapi oleh tokoh utama Misalnya begini, kamu menjual aplikasi manajemen waktu Kamu bisa menggunakan gangguan dalam bekerja sebagai karakter atau tokoh jahatnya Kamu bisa bercerita bagaimana seorang tidak menyelesaikan pekerjaan tapi malah sibuk main media sosial Nah, produk kamu bisa membantu tokoh utama, yaitu konsumen, untuk mengalahkan tokoh jahat tersebut Menariknya, tokoh jahat itu tidak hanya berasal dari luar diri Tapi bisa juga berasal dari dalam diri Misalnya perasaan frustasi karena merasa tidak punya cukup waktu untuk diri sendiri Banyak perusahaan biasanya hanya fokus pada hal eksternal Jika kamu seorang pengecat rumah, jangan hanya fokus menawarkan jasa pengecatan rumah Tapi kamu juga perlu bicara kepada konsumen Kalau jasa yang kamu tawarkan mampu menjawab masalah internal mereka Yaitu akan membuat rumah mereka jauh lebih cantik daripada rumah lain yang ada di komplek Kombinasi pemecahan masalah secara internal dan eksternal Akan membuat produk yang kamu tawarkan menjadi lebih menarik Hampir di setiap cerita, saat tokoh utama mendapat masalah yang berat Lalu muncul tokoh lain sebagai pemandu Misalnya di film Star Wars ada Yoda Makhluk hijau kecil yang penuh kebijaksanaan dan merupakan guru Jedi Sedangkan di film Lord of the Rings ada sosok Gandalf Penyihir tua bijaksana dan hebat Di dalam kisah yang kita buat, perusahaan kita berfungsi sebagai pemandu Yang membantu pelanggan untuk menyelesaikan masalah hidupnya Untuk menjadi pemandu yang sukses, maka kamu perlu dua hal Yaitu empati dan otoritas Kita bahas satu persatu ya Empati sangat penting agar konsumen merasa kalau kita memahami apa yang mereka rasakan Ini juga merupakan dasar untuk membangun kepercayaan dengan konsumen Selanjutnya adalah otoritas Otoritas disini artinya kamu menunjukkan diri sebagai perusahaan yang memiliki reputasi baik Misalnya di website, kamu menuliskan 150 ribu konsumen puas atas layanan yang kamu tawarkan Lengkap dengan penghargaan yang sudah kamu miliki, testimoni beberapa pelanggan yang puas, dan sebagainya Ketiga, mendorong konsumen untuk membeli Ada perspektif yang menarik Coba ingatkan konsumen apa yang terjadi apabila mereka tidak membeli produk yang kamu jual Pada tahun 1979, ekonom perilaku manusia Daniel Kahneman menerbitkan sebuah makalah tentang apa yang mendorong seseorang untuk membeli Dalam makalah tersebut, secara umum kerugian jauh lebih menyakitkan bagi kita daripada kegembiraan karena mendapatkan keuntungan Sehingga rasa kehilangan dapat digunakan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan calon konsumen Inilah yang membuat kita lebih tertarik untuk menghindari kerugian daripada mengejar keuntungan Bayangkan jika kamu menjalankan sebuah perusahaan asuransi Inti dari asuransi adalah untuk menjaga dari potensi kerugian Jadi masuk akal untuk menjalankan kampanye iklan yang menampilkan kerugian yang mungkin kamu alami Lalu kamu menunjukkan bagaimana perusahaan asuransi kamu akan melindungi konsumen Tadi sudah dibahas, kita memberitahu konsumen kerugian apabila tidak membeli produk yang kita jual Nah, kita juga bisa memberikan perspektif yang berbeda Yaitu bagaimana produk kita bisa mengubah hidup konsumen atau memberikan nilai tambah dalam hidup mereka Misalnya yang dilakukan oleh Nike Perusahaan ini tidak hanya menjual sepatu atau perlengkapan olahraga yang berkualitas Namun, Nike berbicara soal gaya hidup yang penuh dengan inspirasi dan pencapaian yang besar Bagaimana caranya? Ada tiga strategi Pertama, status Apakah kamu pernah melihat film di mana pemeran utama yang awalnya cupu Tapi ternyata berakhir menjadi pahlawan yang keren? Narasi ini menunjukkan perubahan status yang dialami oleh si pemeran utama Hal yang sama juga bisa kamu lakukan dengan cerita produkmu Jadikan produkmu sebagai sebuah status yang bisa memberikan kebanggaan bagi konsumen Kedua, menjadi lengkap Buatlah sebuah cerita di mana produk kamu akan melengkapi hidup konsumen Misalnya, kamu menjual sabun cuci piring Ceritakan bagaimana produk kamu bisa membuat piring konsumen menjadi bersih dan hidup mereka jadi sempurna Ketiga, pencapaian potensi diri Strategi ini tidak bercerita kalau produk kamu sempurna atau produk kamu bisa membuat konsumen menjadi sempurna Namun produk kamu bisa membantu konsumen menerima dirinya dan mencapai potensi di dalam diri Misalnya, kampanye Dove yang berjudul Dove for Real Beauty bertujuan untuk membangun Kepercayaan diri di dalam wanita dan gadis muda kalau mereka itu cantik Konsumen hanya membeli produk yang mereka percayai Cerita yang menarik akan membantu konsumen memahami produk yang kamu jual Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini Selain itu, komen juga Mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube, sikutu buku Bye bye